Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas Untuk download manager ya Yang bisa kita install di Armin Linux teman-teman Dan untuk videonya ini beberapa kali saya upload Ini sudah mengalami pelanggaran ya teman-teman ya Kayaknya memang untuk video ini Memang di alogaritma youtube Ini terkena pelanggaran Jadi untuk video ini Seperti biasa ya Saya akan putarkan video yang sudah saya buat Silahkan nanti teman-teman simak ya Ini cara download menggunakan Armin Linux Supaya bisa lebih cepat ya Untuk download manager ini mirip sekali dengan IDM Namun ini versi open source nya Dan tentu saja gratis teman-teman Nah ini silahkan nanti disimak ya teman-teman ya Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, disini saya sedang menggunakan Sebuah operation system ya Ini adalah operation system Armin Linux Dan ini saya jalankan melalui STB Atau Smart TV Box HG680P teman-teman Kita lihat untuk versi dari Armin saya ini Nah ini teman-teman ya Saya menggunakan OS Armin Linux Vocal 21.08.1 Menggunakan Amilogic Mason GXL 905X ya Menggunakan STB HG680P Untuk video kali ini saya akan install Buat download manager yang cukup bagus Mirip dengan internet download manager Yang sering teman-teman pakai pada Windows teman-teman Dan ini untuk versi Linux nya Seperti apa cara install nya Silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan lagi Sekarang pertama kita download dulu Untuk download managernya Download manager ini free ya teman-teman ya Jadi memang gratis dari sananya Dan open source Kita masuk ke website resminya teman-teman Extreme download manager Oke kita sudah masuk di website nya Oke sekarang kita download Untuk versi terbarunya ya Untuk versi yang terakhir ini 7.2.11 Karena kita menggunakan Arbian Linux Maka pakai yang Linux installer yang ini teman-teman Lihat Ada opening XDM Kita save ya Nah ini sedang download ya teman-teman ya Nah ini untuk Arbian nya Dijalankan di SDBHG 680p Tentu saja sudah ada Cara install Arbian Linux di SDBHG 680p Maupun B860h teman-teman Silahkan scroll saja teman-teman Untuk channel IT Autodidak Nanti teman-teman akan lihat Disini banyak sekali untuk Arbian Linux yang bisa di install di SDBHG 680p Atau teman-teman ketik saja disini Arbian Linux Nah ini ya teman-teman ya Ini banyak sekali untuk versi Arbian Linux yang bisa di install di SDBHG 680p Maupun B860h Silahkan teman-teman kunjungi channel IT Autodidak Oke kita lihat sekarang untuk hasil downloadnya Nah ini ya Kita masuk ke file manager Nah ini XDM setup tar.xz Ini belum di ekstrak ya Sekarang kita ekstrak dulu Kita klik kanan di sebelah sini Kemudian klik open terminal here Nah oke Sekarang kita ekstrak ya Tar XVF Tuliskan nama foldernya ya Atau nama filenya XDM Setup Strip 7.2.11.tar .xz Oke Sekarang kita enter Nah Ya Sudah ada Dua ini ya Install.sh Dan readme.txt Selanjutnya Tinggal kita install saja Teman-teman Nah Masih menggunakan Terminal yang ini saja ya Karena ini sudah ada di Folder download teman-teman Ini ya Langsung saja kita eksekusi Sudo titik Kemudian install Kita akan mengeksekusi ini ya Install.sh ini Oke sekarang kita enter Nah ini password dari Ambien Linux teman-teman Ya Oke kita tunggu ya Untuk proses Instalasinya Ya install complete Kemudian Kita install OpenJDK11 ya Teman-teman ya Supaya Extreme download manager ini Bisa berjalan di Arsitektur RM64 ini Atau di Armian Linux kita Di STB HG680P Silahkan teman-teman Install Sudo APT install OpenJDK Strip11 Strip JRE Strip Headless Oke Kita install ya Nah ini ada pilihan After this operation 168MB Untuk besar dari OpenJDK ini Kita klik yes aja Y Ketikan Y Enter Mungkin butuh Sudo update dulu ya Coba Sudo APT Update Nah kita update dulu ya Sudo APT update Karena tadi Untuk install OpenJDK nya Ada sedikit Kendala ya Oke Untuk update nya Sudah selesai Kita eksekusi lagi Kita eksekusi lagi Atau kita install lagi OpenJDK Sekarang kita install Semoga jadi ya Teman-teman ya Karena tadi sudah di Update Oke teman-teman Oke teman-teman Untuk install OpenJDK nya Sudah selesai ya Dan tadi berarti Sebelum di install OpenJDK 11 Itu harus di Update dulu ya Sudo APT update Nah baru bisa Di install OpenJDK Atau nanti teman-teman Ketika ingin install Di awal Itu install dulu Atau update dulu Arwian nya Sudo APT update Seperti itu ya Sama saja ya Selanjutnya Kita edit terlebih dahulu ya Untuk script Dari XDM ini Supaya bisa berjalan Teman-teman Kita ketikan Sudo Nano OPT XDMain XDMain Oke Kita enter ya Nah ini Untuk script nya Kita ganti ya Yang ini Ini sudah saya siapkan Script nya Nah Yang ini ya Yang paling bawah Yang diganti Copy Pastikan ke sini Hapus dulu teman-teman Ya Pastikan di sini Nah Pasti ya Oke Seperti itu Kemudian Kita simpan CTRL X Nyimpan Terus keluar Yes Save mode Dibuai Braver Yes Enter Nah Sudah keluar ya Oke Teman-teman Sekarang kita Coba ya Untuk XDM nya Internet Kemudian Ini XDM Kita coba ya Apakah mau Tidak mau ya Teman-teman ya Sepertinya Tidak respon Mungkin Masih ada Yang kurang Ini Coba kita Install Satu lagi Untuk Java nya ya Oke Kita coba Lihat dulu Install Java ya Coba kita Install Java ya Teman-teman ya Kita lihat dulu Java version Oke OCDK Ya Coba kita Install yang ini Sudah PT install Default JRE Kita tunggu ya Semoga saja Ini bisa Teman-teman Oke Selanjutnya Kita Install lagi ya Install yang Ini JDK Kita install Teman-teman Oke teman-teman Untuk install JDK ya Atau Default JDK nya Sudah Selesai Kita coba Langsung ya Apakah Sudah bisa Dibuka Untuk XDM nya Semoga Bisa Teman-teman Oke Berhasil ya Berarti nanti Mungkin bisa Ditambahkan Seperti tadi ya Default JRE Dan Default JDK Seperti tadi Teman-teman Yang ini ya Kita coba Langsung ini Untuk XDM nya Oke Sekarang kita Install Add-on nya Kita pakai yang Firefox ya Install add-on Disini Nah langsung Masuk ke Firefox Oke Kita Add to Firefox Oke Add Ya Oke Nah ini Sudah muncul ya XDM Browser Monitor Kita coba Masuk ke Mungkin ke Linux ya Kita coba Download Linux Teman-teman Download 20.04 LTS Kita lihat Apakah Langsung Bisa keluar XDM nya Oh tidak Nggak bisa ya Oke Coba Kalau di Copy Download Link Terus Kesini File Add URL Mau Nggak Download Now 2 Giga Oke Mau ya Teman-teman ya Mungkin caranya Kalau tidak bisa tertangkap langsung Di Mozilla Firefox Seperti itu ya Kita Pause dulu Atau kita Delete ya Delete Delete Download Oke Nah Kita coba lagi Untuk Google Chrome ya Kalau Google Chrome Disini menggunakan Ini Chromium Web Browser Coba kalau kita pakai Chromium Web Browser ya Nah Kita buka dulu Untuk Browser monitor nya Mana tadi Nah ini Tools Browser monitor Nah Install Add on Kita copy Disini Postal Oke Add to Chrome Add extension Kita lihat ya Apakah mau Oke Ya Sekarang kita Coba Ubuntu ya Download Ubuntu lagi ya Kita coba Oke Kita download Yang 20.04 lagi Coba Apakah bisa Langsung ya Oke Nah Untuk Chrome Ini di Google Chrome Atau di Chromium Web Browser Ini bisa langsung Terdeteksi Di XDM ya Kita langsung coba download Nah Nah Seperti itu ya Sama juga ya Tadi ya Seperti ini ya 2GB Intinya sama dengan yang tadi kita lakukan di Firefox Hanya saja tadi Tidak langsung Masuk ke XDM teman-teman Nah kalau di Chromium Browser ini Bisa langsung masuk Ini Bisa langsung terdeteksi Mantap ya Oke nanti silahkan teman-teman Coba ya Untuk XDM Pada Linux Arbyan Teman-teman Oke teman-teman Seperti itu ya Untuk XDM 2020 Yang sudah berhasil kita install Di Arbyan Linux saya Menggunakan SDB AG680P Saya menggunakan Arbyan Linux 21.08 Teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video Teman-teman nanti bisa download Untuk Skrip perintahnya Melalui link di deskripsi video ini Teman-teman Terima kasih Sampai jumpa lagi di next video Segitu Terima kasih Nanti Sampai jumpa lagi di next video Yes